Selasa pagi puluhan pemudik asal Kepulauan Satekan, Madura masih tertahan di penampungan penumpang Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah menanti ketidakpastian, akhirnya pagi ini pula mereka bisa bernafas lega. Sebab Direktur Lalu Lintas, Dirjen Perhubungan Laut, yang menginspeksi langsung lokasi penampungan memutuskan akan menambahkan armada kapal yang datang dari Surabaya. Mulai tanggal 8 Juni, para penumpang akan diberangkatkan. Ya, cuman ternyata awal-awal ini sudah lebih banyak duluan. Tetapi di tengah-tengah, ternyata dari data sedikit, di bawah 200 kosong. Nah, untuk itu makanya yang tidak tertanggung ini di tengah-tengah itu, di angkutnya. Dan kebeneran memang kita juga ada antisipasi. Keputusan ini membuat calon penumpang bergembira. Harapan berlebaran di kampung halaman akhirnya terwujud. Sudah tiga hari di sini, daripada mau pulang kampung untuk hari lebaran. Sebelumnya memang tidak begini. Sebenarnya, saya nggak tahu juga baru sekarang nih kayak gini. Soalnya saya baru pulang. Biasanya kan lewat Singaraja, kapal buat ikan itu. Baru sekarang saya tahu kayak gini. Selain tanggal 8 Juni, jadwal keberangkatan dengan rute Banyuwangi, Sapeken Madura akan ditambah yaitu tanggal 10, 13 Juni 2018 dengan total 1.200 penumpang. Sebelumnya sempat viral saat video ratusan peludik asal pulau Sapeken Madura ricuh karena tidak kebagian tiket keberangkatan kapal motor sabuk Nusantara pada minggu siang lalu. Untungnya kericuhan ini pun bisa diatasi aparat keamanan yang berjaga. Bang Futsunar di-mengaporkan untuk NAK.